Intro Timnas Indonesia bermain kocar kacir di babak kedua Sintayong angkat bicara mengejutkan begini katanya Namun sebelum kita bahas lebih lanjut subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Timnas Indonesia telah usai menjalani pertandingan pertama di grup B melawan Kamboja Sekuat asuhan Sintayong mampu meraih 3 poin Pertamanya dengan memenangi pertandingan dengan skor 4-0 Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Rahmat Irianto Dengan 2 gol ditambah oleh Evan Dimas dan rame rumah kick yang masing-masing 1 gol Meskipun menang Timnas Indonesia bermain dengan baik Hal itu terlihat di babak kedua Timnas Indonesia terlihat sangat loyo Kurang impresif dan kedodoran Seusai pertandingan pelatih Timnas Indonesia angkat bicara soal hal tersebut Pelatih Sintayong menganggap setelah unggul skor para pemain tampak meremehkan lawan Dengan mengira Kamboja lawan yang mudah Hal itu terlihat ketika permainan Timnas Indonesia berubah drastis sepanjang babak kedua Alasannya skor jauh juga keunggulan Jadi pemain kami menganggap lawan mudah Ini memang kesalahan pemain kami Jadi ini yang harus diperbaiki untuk kami Saya juga akan ditegur untuk masalah ini Ucap Sintayong saat konferensi VERS seusai pertandingan Pertahanan Garuda juga bertubi-tubi diserang Timnas Kamboja Bahkan dipaksa bertahan di setengah lapangan Namun Sintayong juga menegaskan Akan memperbaiki dan mengevaluasi masalah tersebut Dan akan menegur sikap yang meremehkan lawan Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!